Assalamualaikum semuanya Tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita setiapannya Buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan tutorialnya Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan disini adalah Tepung kanji atau tepung tapioca Tahu putih Air bersih Terus disini ada bubuk merica Kaldu ayam Dan yang terakhir bawang putih yang udah dihalusin Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya Ini semuanya aku pinggirin dulu Untuk langkah pertama disini aku siapin panci Ini langsung aja aku bakalan kasih 150 ml air bersih ya teman-teman Kayak gini aja ini udah aku takar 150 ml Setelah airnya masuk semuanya Kita bisa langsung tambahin tepung kanji atau tepung tapioca Disini aku bakalan pakai 2 sendok makan aja ya teman-teman Untuk tepung kanji atau tepung tapioca Aku ini siapin 250 gram aja dulu Dan disini aku juga udah ada 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan Aku masukin semuanya Untuk perasannya disini aku udah siapin merica bubuk sama kaldu ayam Ini masing-masing sejumput-sejumput aja ya teman-teman Dan ini aku masukin semuanya Dan jangan lupa masukin tahu Untuk tahunya ini aku pakai 5 batang seperti ini Kalau teman-teman mau ditambah boleh Mau dikuran juga boleh Ini sesuai selera masing-masing ya Setelah tahunya masuk kita bisa langsung hancur-hancurin aja Pakai jentong sup seperti ini Atau dipotong-potong pas kita awal masukin tadi Ini dipotongnya random aja Setelah menurut teman-teman udah kepotong semuanya Ini diusahakan potongnya agak kecil-kecil ya teman-teman Dan setelah menurut teman-teman potongannya udah kecil Seperti ini kita bisa langsung aja masak Masak pakai api sedang Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus Supaya permukanya tidak gosong ya teman-teman Ini aku bakalan tekan-tekan seperti ini aja Supaya tahunya tuh hancur gitu Soalnya aku takut nanti ngaduknya agak susah Kalau tahunya agak gede-gede seperti ini Ini kita masak adonannya sampai mendidih dan mengental Tapi sambil diaduk-aduk dan dipencet-pencet gini ya tahunya Sambil nungguin aku masak adonannya ini Buat teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa pinjakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita Langsung aja subscribe sekarang juga ya teman-teman Dan buat kalian yang suka sama resep aku kali ini Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Ini menurut aku adonannya udah mulai mengental dan mendidih Jika menurut teman-teman adonannya udah mengental dan mendidih seperti ini Kalian bisa langsung matiin kompornya Ini untuk biangnya harus cepat-cepat dituang ke dalam tepung ya teman-teman Jadi jangan nunggu agak lama gitu Soalnya takut dingin Langsung aja disini aku udah siapin baskom yang gak gede Dan aku bakalan tuangin sisa tepung tapioca-nya yang tadi Tadi kan udah aku kurangin 2 sendok makan Disini aku bakalan kurangin lagi 1 sendok makan Aku takut nanti bakalan Terlalu encer gitu Ini untuk totalnya aku masih pakai 250 gram ya untuk tepung tapioca-nya Karena biangnya tadi aku buatnya kebanyakan Tahunya tuh kebanyakan tadi aku buatnya Jadi untuk biangnya aku bakalan pakai separoh aja Setelah biangnya masuk separoh seperti ini Aku langsung aja aduk-aduk ya teman-teman Untuk aduknya ini diusahakan pakai alat Soalnya ini bener-bener super panas banget Tangan kalian bisa melempuh nanti kalau langsung diaduk pakai tangan Ini menurut aku adonan aku tuh kayak kurang tepung gitu teman-teman Kalau menurut teman-teman kurang tepung Kalian bisa langsung tambahin tepung sedikit demi sedikit ya Ini aku bakalan aduknya pakai tangan Dan aku bakalan tambahin dia sedikit tepung Karena aku pengen lihat teksturnya itu kurangnya tuh seberapa gitu Karena menurut aku ini tuh butuhnya gak terlalu banyak lagi Aku bakalan tambahin kurang lebih segenggam aja kayak gini Kayak gini aja Setelah aku tambahin tepung tapiokanya Aku langsung aja aduk-aduk sampai kalis Ini pas tambahin tepungnya dipastikan lagi Adonannya masih hangat ya teman-teman Soalnya kalau adonannya tuh udah dingin Terus kita tambahin tepung Dia tuh bakalan meledak-meledak gitu Jadi harus bener-bener adonannya tuh panas pas kita ngaduknya seperti ini Ini diaduk-aduk sampai adonannya kalis Setelah menurut teman-teman adonannya kalis dan melar Seperti punya aku ini Aku bakalan tunjukin kayak gimana melarnya Kayak gini teman-teman Kalian bisa lihat di video ya Ini tuh melarnya kayak karet gitu Kalau udah seperti ini teman-teman bisa langsung cetak bulat-bulat Ini aku gak bakalan cetak bulat-bulat sih Aku bakalan potong aja pakai gunting Jadi aku buat random gitu potongannya Disini aku udah siapin piring saji gitu Aku bakalan naro cimol yang udah aku cetak ke dalam situ Ini aku ambil sedikit aja Dan ini aku bakalan gulung-gulung memanjang Kayak gini Ini ukurannya sesuai selera masing-masing ya Setelah menurut teman-teman ukurannya udah cukup Kita bisa langsung siapin gunting Sebelumnya piringnya aku bakalan kasih sedikit tepung tapioca-nya Kayak gini aja Ini aku gulung-gulung lagi Dan langsung aja disiap digunting Ini diguntingnya sesuai selera masing-masing Kalau teman-teman suka gede Agak gedean juga gak apa-apa guntingnya Cuman karena aku tuh suka yang kecil-kecil gitu Jadi aku bakalan gunting agak kecilan ya teman-teman Kayak gini aja Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Kalau teman-teman pengen bentuknya yang bulet Bulet-buletnya kayak buat silok gitu Tapi menurut aku itu kelamaan banget sih Jadi saran dari aku digunting-gunting seperti ini aja Ini tuh sama aja Rasanya tuh gak berkurang sama sekali Cuman bentuknya agak sedikit berbeda mungkin kali ya Dan setelah aku cetak-cetak semuanya Ini dia hasilnya Jika menurut teman-teman udah selesai seperti ini Kalian bisa langsung siapin minyaknya Ini langsung aja aku goreng ya teman-teman Disini aku udah siapin penggorengannya Aku bakalan masukin minyak goreng agak banyakan ya teman-teman Dan setelah dikasih minyak goreng seperti ini Kalian bisa langsung hidupin kompornya Ini tuh gak perlu nunggu dia panas Setelah kita hidupin kompor Untuk cimolnya kita bisa langsung masukin ya teman-teman Ini langsung aja aku masukin cimolnya secukupnya Atau bisa dimasukin cimolnya dulu Baru apinya dihidupin Itu sesuai selera masing-masing sih Saran dari aku ya Dihidupin dulu baru dimasukin cimolnya Dan ini aku bakalan rata-ratain ini Gak bakalan hancur ya Pokoknya dirata-ratain aja Sambil diaduk-aduk terus Dan dibawur-bawurkan biar dia tuh gak nempel satu sama lain Kalian bisa dilihat di video ini tuh kayak Beberapa ada yang nempel Cuman gak apa-apa ini kita bakalan aduk-aduk Dia bakalan copas sendiri Ini diaduk terus Sampai adonannya itu Kayak berbuih gitu loh Kalau berbuih itu tandanya Minyaknya itu udah panas Cuman kan ini belum panas ya Jadi aku bakalan Kayak sedikit pencet-pencet gitu Kayak gini tuh Ini cimolnya aku bakalan pencet-pencet Ini tuh fungsinya Kalau kita mencetnya agak Kenceng gitu Dia tuh bakalan ngembang temen-temen Cuman spatula aku tuh Kayak letoy banget Jadi kayak gak bisa kenceng Nanti ngembangnya tuh ya ngembang Cuman gak maksimal Tapi gak apa-apa Kita bakalan Pencet-pencet kayak gini aja Ini tuh tutorial dari aku ya Jadi kalau temen-temen punya Sepatula yang kuat Kita pencet-pencet gitu Cuman karena Sepatula aku nih Kayak Letoy gitu Jadi ya Aku bakalan nunjukin caranya aja Semoga kalian berhasil Dan ini menurut aku Minyaknya udah panas seperti ini Ini tetep aku pencet-pencet Seperti ini ya temen-temen Sampai dia itu mateng Ini tuh tingkat kematangannya Sesuai selera kalian Kalau kalian Agak suka yang gak basah gitu Kayak gini Udah mateng menurut aku Cuman Aku bakalan goreng dia lagi Agak Warnanya tuh agak kekuningan gitu Ini terus dipencet-pencet Seperti ini ya temen-temen Ini aku dua kali goreng Soalnya itu hasilnya Lumayan banyak banget Tuh Kayak gini tuh hasilnya Jika menurut temen-temen Warnanya udah agak kekuningan gitu Kalian bisa langsung Angkat Ini menurut aku Ini punya aku udah sih ya Jadi aku gak bakalan goreng lama-lama gitu Aku bakalan gorengnya sebentar-sebentar aja Biar tuh Dia tuh gak kriuk gitu temen-temen Jadi kalau kelamaan Takutnya dia bakalan kriuk keluar dalam lagi Ini langsung aja Aku angkat seperti ini Kalian bisa lihat di video ya Ini tuh gak meletus sama sekali Ini untuk gorengnya Kita bisa langsung matiin kompornya dulu Dan kita masukin cimolnya Dari kemarin tuh banyak beberapa temen-temen Yang nyuruh aku tuh Meraktekin lagi Dan ini aku praktekin Dan gak meletus ya temen-temen Buat kalian yang meletus Silahkan mencoba kembali Dan semoga berhasil Ini cimolnya Tadi udah aku kasih bumbu Aku bakalan tambahin sedikit lagi Bumbu taburnya Soalnya tadi tuh Gak keshoot gitu Pas aku ngasih Bumbu taburnya Jadi gak apa-apa lah ya Kayak gini aja Ini kita aduk-aduk Dan ini sisanya yang tadi Kayak gini Banyak banget sih ini menurut aku Dan aku bakalan aduk-aduk lagi Cukup segini aja Tutor aku kali ini Semoga video ini Menghibur dan bermanfaat Buat kalian Buat kalian yang suka Sam video aku Kalian jangan lupa Untuk klik like Comment Dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini Lebih bermanfaat lagi Buat semuanya Ini langsung aja Aku review ya temen-temen Ini aku langsung aja Ambil beberapa Ini kayak gini hasilnya Langsung aja dicobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh untuk teksturnya Luar biasa Enaknya Pokoknya kalian wajib coba Resep cimol tahu aku kali ini Karena menurut aku Lebih luar biasa Dari cimol biasa Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang udah mau nonton Video aku sampai habis See you ya Di next video Thank you Thank you Thank you Bye 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 bye